Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramukah Kembali lagi bersama saya di channel Prasmoja TV Di konten kali ini kita akan membahas tentang Sandi-Sandi Pramukah Simak terus Selamat datang di channel Prasmoja TV Dan saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Telah mengeklik video ini Bersama saya mari kita belajar Pramukah Oke di video kali ini kita akan belajar materi Pramukah Tentang Sandi AND, Sandi AZ, dan juga Sandi AN Sebenarnya Sandi-Sandi ini sudah sering saya bahas di channel ini Bisa kalian lihat di playlist Di situ ada playlist materi Pramukah Bisa kakak cek di sana Tetapi di sini perlu saya ulang kembali Mungkin di penjelasan di sini Mungkin saya ada perbedaan dari segi penyampaian pada Sandi yang telah saya sampaikan di video-video sebelumnya Oke jangan lupa kakak-kakak dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman Kepada mungkin yang pembina kepada adik-adiknya Dan mungkin yang penegak bisa share di anggotanya Yang pertama kita akan belajar Sandi AND Sandi AND itu sebenarnya sudah familiar ya di dunia Pramukah Karena Sandi AND itu cukup terkenal di dunia Pramukah Karena di dunia Pramukah itu ada Sandi yang terkenal hanya di daerah Nah kalau Sandi AND ini itu sudah familiar di seluruh Indonesia Mungkin kalau di dunia belum ya Karena ini Sandi diciptakan oleh orang Indonesia Seperti itu Mari langsung saja kita belajar Sandi AND Oke kita menggunakan board saja Sebentar saya ganti menjadi besar Nah Sandi AND itu sebenarnya bukan sebuah huruf ya Tetapi di sini hanya penambahan kata pada AND Misalkan kalau kita menggunakan kata Saku misalkan ya Saku misalkan gini ya Nah Saku ini Nanti misalkan kalau kita buat Sandi AND Jadinya seperti ini Kita tambahi AND Terus ini kita spasi Kunya kita tambahi lagi AND Jadi gini Ya misalkan ini kasih kecil Nah Jadi dibaca Sanda Kandu Tetapi waktu kita membaca Sandi AND itu Kita menghilangkan kata ANDnya Di sini saya kasih warna Di sini saya kasih warna Nah biar kakak-kakak paham Jadi yang kita baca itu menghilangkan kata AND Jadi Saku Nah misalkan ada kata Saya Misalkan kita buat ya kata saya Saya ubah dulu Oke kata saya misalkan Nah kita kasih spasi di sini Kita ambil dua-dua Dua huruf Ya dua huruf-dua huruf Saku kita tambahi AND lagi AND YA kita tambahi AND Nah Waktu kita baca menghilangkan kata AND Nah yang saya blok merah ini Kita hilangi Jadi kita bacanya Saya Terus di sini banyak sekali para subscriber saya Itu bertanya Kak bagaimana cara membuat soal Sandi AND biar cepat Nah ini perlu kakak-kakak tau ya Biar cepat Itu ada triknya Kita tulis katanya dulu Maksudnya kita tulis kalimatnya dulu Baru kita susupi kata ANDnya Nah misalkan Saya di sini Menggunakan Kalimat Aku bangga Jadi pramuka Aku Misalkan ya Aku Bangga Jadi Pramuka Nah ini misalkan ya Lalu ini dibuat soal menjadi sandi AND Nah mari kita coba sandi ANDnya Tinggal kita masukin saja Misalkan ini ada tiga huruf Kita coba Masukin Di sini Saya ingin masuknya di sini Jadi tiga huruf ini Kita buat satu kata saja Aku Kita kasih di sini Tulisan A N D Nah jadinya gini Ini saya kasih warna merah Biar kelihatan Nah Lalu Kita buat lagi Bangga Nah ini kita ambil BA nya Lalu kita susupi Kalimat ANDnya di sini Nah Jadinya gini Banda Terus kita kasih spasi di sini Nah kita ambil dua-dua Kita ambil dua huruf Dua huruf Tiga boleh Ya misalkan Ini juga Ini kita ambil Dua-dua ya Nah kita kasih AND lagi di sini Nah Terus kita spasi di sini Nah kita ambil G nya Kita kasih AND Nah Lanjut Di sini ada jadi Nah JA nya kita ambil Kita kasih di sini AND Nah kita spasi di sini Kita ambil huruf D nya DI Kita tambah AND Nah Lalu pramuka Di sini kita ambil Tiga huruf Ini wis P RA Nah kita kasih di sini AND Nah Terus di sini kita spasi MU kita ambil Kasih AND Kita spasi di sini Lalu KA kita tambah AND Nah Ini menjadi Sandi AND Lalu Bisa kita baca AKANDU BANDA NAND GANDA JANDA DANDI PERANDA MANDU KANDA Nah Waktu membacanya Itu Menghilangkan Kata AND Tetapi kalau kalian Menggunakan Ketikan seperti ini Jangan di blok Warna Merah Karena nanti Akan kelihatan oleh Peserta DIDE Ataupun Orang-orang yang kalian Kasih soal Jadi Harus kalian Blok saja Misalkan Warna Hitam semua Jadi biar Kuncinya Biar gak kelihatan Nah misalkan kayak gini Kalau kita mau ngasih Mau ngasih Soal Jadi Jangan Jangan dibuat kecil Ini hurufnya Jangan dibuat kecil Kalau bisa dibuat besar semua Misalkan gini Kita rubah Nah gini Jadi kan bingung Ini apa ini Kalau dia Seorang pramuka Yang Paham Tentang sandi AND Pasti dia paham Oh ini sandi AND Harus menghilangkan Kata AND Nah itu kan Jadi tinggal Menghilangkan kata AND Kita garisbawahi Nah kita ganti Coba kita garisbawahi Nah seperti ini Jadi yang digarisbawahi ini Dihilangkan lah Jangan dibaca Nah gitu Jadi nanti ketika Peserta didik Ataupun orang yang dikasih soal Itu Akan paham Apa yang kita kasih Nah Kita kasih Seperti ini Nah Jadi yang digarisbawahi ini Jangan dibaca Jadi kita baca Aku Bangga Jadi Pramuka Pramuka Nah Jadi bisa dibaca Aku Bangga Jadi Pramuka Nah seperti itu Kakak-kakak Sandi AND Gampang kan Kalau kita mau membuat Sandi AND Jadi kakak-kakak yang sering Tanya kepada saya Bagaimana cara membuat Sandi AND Seperti ini Oke untuk Sandi AZ Dan Sandi AN nya Kita di part 2 Oke terima kasih Jangan lupa di like Comment dan subscribe Mungkin kalian punya Request Silahkan tulis saja Di kolom komentar Atau mungkin Ada yang mau Ditanya-tanyakan Bisa Ditulis di kolom komentar Terima kasih Saya Muhammad Nurul Huda Jangan lupa subscribe Salam Pramuka